Bismillahirrahmanirrahim Terkait dengan ada hak yang dipakai Maka barang itu dikembalikan Memang memberi maaf itu berat Bagi orang yang melakukan kedoliman kepada kita Tapi pemberian maaf kita kepada dia itu Termasuk juga yang memberatkan timbangan kebaikan kita Memang berat Dan orang itu kalau sudah pernah mendolimi kita Kalaupun kita itu sudah maafkan Mesti masih ada rasa itu mesti Gak bisa hilang itu gak bisa Itu manusia ini sudah Ada anak berdialog dengan bapak Pak kita itu kalau disakiti orang Dan orang itu sudah minta maaf Minta maafkan kok masih ada saja rasa Gak enak dalam hati Bapak tadi bilang nak ambil paku dengan palu Terus pak kamu paku di dinding itu Sampai nembel pak Nah itu ibarat kamu itu nyakiti orang Terus satu lagi Sampai lima paku Terus cabut nak Cabut Nah ini nyabut itu ibarat kamu itu memaafkan Saya mau tanya anak Setelah paku itu kamu cabut Ada gak bekas-bekasnya Ada pak Itulah memang manusia seperti itu Beda dengan Allah Kalau Allah itu mengampuni Tapi rohim lagi Coba Disamping Allah itu mengampuni Menyayangi lagi Kira-kira kita itu begitu enggak ya Ada orang minta maaf Dengan kesalahan kita Kemudian kita sayangi Paling apa yang maafkan Ya saya juga saya maafkan Tapi dengan adanya maafkan itu Dengan ikhlas itu Maka Berat juga timbangan kita Kebaikan kita Nanti di akhirat Maka Usahakan kita itu jangan menyakiti orang Kebalikannya Kata Rasulullah Sebaik-baik amal itu adalah Bisa memasukkan rasa bahagia Ke hati seseorang Kalau ada orang sangat perlu Kemudian kita bantu Senangnya luar biasa Oh itu sebaik-baik amal Dan itu yang memberatkan amal kita Makanya kata Rasulullah Rasulullah Siapa yang meringankan Beban Saudaranya Maka Allah akan meringankan Nabi'i Akhirat Jadi itu Masukkan kebahagiaan Di hati seorang Itu termasuk perbuatan yang luar biasa Kebalikannya Masukkan rasa sakit di hati orang Itu termasuk kejelikan yang luar biasa Kita mudah-mudahan tidak mendolimi orang Mendolimi itu kan macam-macam ya Bukan hanya saja dalam masalah materi Bukan hanya masalah pukulan Tidak Mental kadang-kadang kita itu Ada orang itu mendolimi mental Sudah seharusnya naik jabatan Secara golongan Dan naik jabatan Tapi dihalang-halang Sebab tidak Wah itu juga mendolimi itu Dan bukan hanya saja fisik ya Tapi macam-macam lah Memang rasa Pernah dirasakit itu Memang masih Itu manu Tapi memberikan maaf Kata Al-Quran Memberi maaf Itu dekat banget dengan Taqwa Bahkan ciri orang bertawa kan Itu di Li Imran ya Jadi bersegeralah kamu Mencari ampunan Tuhan Yang nanti kalau kita dapat ampunan Tuhan Kamu akan mendapatkan syurga yang luasnya itu Seluas langit dan bumi Dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Siapa itu Orang yang belanjakan ratanya Baik di saat senang Walaupun di saat tidak senang Kita semuanya itu ada potensi untuk marah Termasuk yang ngomong Tidak ada yang disini Tidak ada potensi untuk marah Kalau ada Sabar saja Anak Perempuan Malam-malam Baru datang Sabar saja Nah itu tidak termasuk Menahan marah Dan memberi maaf kepada manusia Itu ciri orang bertakwa kan Makanya sering sampaikan Orang yang beriman itu Dimintai maaf Atau tidak dimintai maaf Secara otomatis Harus maafkan Jadi Berlapang Ya intinya Kita jangan sampai Untalimi orang Jadi kalau ada orang Untalimi kita Bagaimana Seharusnya kita bersikap Kalau Hasan Al-Basri kan begini Kalau kamu Di fitnah orang Oh kamu begini Begini Padahal enggak Maka orang itu Mintakan ampun Kepada Allah SWT Pernahkah kita Di fitnah Enggak benar Kemudian kita Ya Allah Ampunilah dia Ya Allah Karena dia itu Tidak benar Karena Kasian Dia itu ada dosa Tapi kalau benar Kamu yang beristighfar Kepada Allah SWT Maksudnya Di tingkat tinggi Kalau kita Seperti itu Malah Alhamdulillah Jadi memang Orang menyakiti kita itu Apalagi Sakitnya itu Di sini Sakitnya itu Enggak ada sakitnya Di sini Ada orang sakit Sakitnya itu Sakit 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 Di sini Sakit di sini Sakit Sakit apa kamu Ini yang sakit Tapi kalau Sakit Jadi intinya Gitu ya Jadi kita Jangan sampai Mendolimi Orang lain Allah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati